Halo anak-anakku kelas 3 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Ya anak-anakku kelas 3 semuanya Kemarin kita sudah belajar tentang PowerPoint, presentasi, belajar berani berbicara Bagus-bagus hasilnya Nah Mr. Abbas berpesan Yang PowerPointnya belum dikumpulkan Hasil PowerPointnya itu Dikumpulkan di GCR Jadi soft file-nya Ada judul apa kalian kemarin itu Doraemon Ada judul Spongebob Ada judul tentang bunga Ada tentang buah Dan lain-lain Kalian bisa mengumpulkan anak-anak Dikumpulkan di GCR Karena kalian sudah praktek Untuk membuat PowerPoint Dan Mr. Abbas perlu untuk melihat hasilnya Ya anak-anakku kelas 3 semuanya Kali ini kita akan belajar fotografi anak-anak ya Nah kalau nanti diminta mama, papa Ya ada diminta tante Untuk kalian mengambil foto Jadi bagus Nah anak-anak untuk pertemuan kali ini Mr. akan mengajarkan komposisi framing Ya anak-anak ya Komposisi yang disebut dengan framing Ada pun penjelasan Detailnya adalah sebagai berikut Ya anak-anakku kelas 3 semuanya Mr. Abbas mau menunjukkan Ya anak-anakku kelas 3 semuanya Mr. Abbas mau menunjukkan Teknik komposisi framing ya Nah anak-anak frame itu apa namanya Bingkai ya Nah anak-anak Nih Foto biasanya kan Kasih kita kasih bingkai pinggir Namun ini dalam sebuah foto anak-anak Ini Ada kakek sedang membaca Al-Quran Nah terlihat di sebuah musola ya Nah dengan frame-nya Ini jendela anak-anak Yang di garis putus-putus ini Ini sebagai frame Nah tidak harus 4 sisi anak-anak ya Ini ada 1, 2, 3 Tapi ini menjadi bingkai Terlihat kakek ini Sedang membaca Al-Quran Di dalam musola Ini terlihat musola ya Nah ini Teknik framing Jadi Tidak usah kita membingkai Atau kita bingkai Tidak apa-apa ya Namun ini sudah membingkai Kakek ini Selanjutnya Framing kedua Ini ada taman anak-anak nih Nah ada taman Frame-nya Bulet anak-anak Nah frame-nya bulet Di sana ada taman Ternyata trellis besi ini Bisa menjadi frame Sebuah foto ya Nah selanjutnya Ada lagi gambar nih Kain disobek Jadi framing Nah ini anak-anak Ada pemandangan Yang terang ya Jadi kayak tv ya Hasilnya Nah ini gelap Tapi Melihat di depan sana Terang Alam ini Menjadi Dibingkai oleh Ini Bentuk bangunan ini Ya Nah jadi mata kita Diajak untuk melihat kesana Ceritanya Dengan terlihat Pengambilan gambarnya Dari sebuah bangunan Di dalam bangunan Nah ini juga Ini jendela juga Sama ya Framing dari jendela Nah ini Jelas itu Frame Frame foto ya Nah ini sama jendela Jadi Kalau ini alam anak-anak nih Alam Nah Frame-nya adalah Kayu besar anak-anak nih Kayu Ada dua Jadi Tidak harus empat sisi Frame itu ya Atau bingkai itu Dalam sebuah fotografi ini Komposisi framing Nah anak-anak Ini Sepion anak-anak nih Sepion Mobil atau motor Nah Di foto sepionnya Menjadi frame Orang yang ada Di belakang mobil ini Terlihat Nah ada di dalamnya Jadi fokus Kita melihat disini Fokusnya di dalam frame Ya Ini gambar sekitarnya Tidak terlihat ya Anak-anak ya Nah selanjutnya Anak-anak Nah Kita mengetahui teorinya Anak-anak nih Framing berarti Membingkai Teknik framing Adalah Cara yang digunakan Untuk memberikan Bingkai pada Subjek Atau objek utama Pada sebuah foto Dengan menggunakan Benda-benda Yang ada di sekitar kita Nah Tadi sudah ya Contohnya Selanjutnya Frame akan berfungsi Seolah-olah Membatasi Dan memberi pengantar Bagi Pemahaman kita Pada lingkungan Sekitar foto Nah Yalah Seolah-olah Membatasi Dan memberi pengantar Bagi pemahaman kita Pada lingkungan Sekitar foto Ini anak-anak nih Oh Ini memberikan Pemahaman terhadap kita Anak-anak nih Oh Ini musholah Itu orang haji Oh Ya Tidak Cita yang sudah ditahu Oh Taman ini Dipoto dari garasi Lantai 2 Nah Terlihat kan Jadi ada Pemahaman Lingkungan Sekitar foto Nah Oh Ini dari gedung Nah Jadi Terlihat lingkungannya Pemanahannya Dari mana Nah Itu fungsi framing Ya Fungsinya Disambil membatasi Membawa kita Memahamkan lingkungan Sekitar kita Selanjutnya Bingkai foto Biasanya memiliki Empat sisi Frame atau bingkai Itu kan Biasanya Mempunyai Empat sisi Ini Kanan Bawah Kiri Atas Nah Pada teknik Frame nih Tidak terfokus Empat sisi Anak-anak Dengan Tiga sisi Atau dua sisi Sudah bisa Disebut framing Contohnya Tadi Dengan Ini Tidak harus Nah ini Biasanya empat Ini Satu Dua Tiga Atasnya Daun Nah Ya Ini juga Gitu nih Sama ya Satu Dua Tiga Nah Tidak harus Sama Frame nya Nah Selanjutnya Pemahaman Ketiga Dengan Membuat Elemen Lain Mengisolasi Subjek Utama Kita Bisa Kita Bisa Menuntun Mata Dan Perhatian Orang Yang Melihat Foto Ke Arah Subjek Utama Ya Selanjutnya Framing Dapat Kita Maaf Ini Salah Ya Framing Dapat Kita Ambil Ya Dari Ya Dari Beberapa Pilihan Seperti Ranting Pohon Kalian Jadikan Framing Bisa Jendela Bisa Rangka Besi Bisa Cermin Bisa Struktur Bangunan Juga Bisa Dan Lain Kalian Bisa Mencobanya Untuk Mengambil Frame Sebuah Foto Ya Bebas Pakai Ranting Pakai Jendela Rangka Besi Cermin Bebas Nah Kalian Praktek Ya Pakai HP Fotonya Ya Nah Untuk Latihan Nah Besok Kalau Mr. Abbas Membahas Lagi Insyaallah Kita Bisa Mengumpulkan Tugasnya Demikian Anak-anak Selamat Mencoba Ya Anak-anak Demikian Penjelasannya Mr. Abbas Terkait Dengan Framing Pada Fotografi Komposisi Framing Nah Anak-anak Dapat Berlatih Di rumah Kalian Bisa Mengambil Foto Dari HP Kalian Bisa Mengambil Objek Di Lingkungan Sekitar Rumah Nanti Kalau Jauh-jauh Aku Harus Ketempat Wisata Duduk Untuk Mengambil Objek Tidak Perlu Nanti Kejauhan Waktu Corona Aku Harus Kejalan Rame Banyak Mobil Bahaya Kalian Bisa Praktek Untuk Mengambil Gambar Dengan Objek Lingkungan Sekitar Rumah Kalian Selamat Bajar Selamat Praktek Semoga Kalian Sehat Selalu Mr. Akhiri Mari Kita Membaca Hamdallah Bersama Alhamdulillahirrabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah